Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam kebajikan Om Swastiastu Namo Buddhaya Pada hari ini saya menyikapi terkait dengan konfesi pers yang dilakukan oleh pimpinan KPK Pada hari kemarin yang menyatakan bahwa 56 orang pegawai KPK diberhentikan Menurut kami ini adalah upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi Oleh karena itu walaupun sampai sekarang kami belum mendapatkan SK pemberhentian Tapi setelah nanti mendapatkan kami akan melakukan perlawanan hukum Mengapa? Sebab kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan Mengapa para pejuang anti korupsi, penyidik, penyelidik, dan pegawai lainnya Yang selama belasan tahun ini telah memberantas korupsi Namun pada kenyataannya malah diberhentikan Dengan alasan tes wawasan kebangsaan Padahal arahan presiden pada Mei yang lalu sudah jelas Bahwa 75 orang pegawai KPK ini tidak boleh diberhentikan Oleh karena itulah maka sebenarnya yang bisa untuk menghentikan pemberhentian ini Hanyalah presiden selaku kepala pemerintahan maupun selaku pembina kepegawaian tertinggi di Indonesia Kami berharap bahwa keputusan presiden nanti adalah keputusan yang bijak Demi upaya untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi Demikian pandangan dan sikap kami Terima kasih bahwa pemberantasan korupsi harus tetap berlanjut Harus tetap berjalan apapun yang terjadi Demi menyelamatkan uang rakyat yang telah dikorupsi Terima kasih Terima kasih Terima kasih